Saudara-saudari, pencinta renungan harian katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus, waktu 12 ayat 1 sampai 12. Saudara-saudiriku yang terkasih, tidak ada yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu ada batasnya. Jika dikaitkan dengan sifat sabar, maka kesabaran Allah pun seolah-olah ada batasnya. Memang, kesabaran Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran manusia. Allah bersikap sabar karena ia ingin membentuk manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara kesabaran manusia belum tentu ditujukan untuk kebaikan orang lain. Saudara-saudiriku yang terkasih di dalam Kristus, Yesus kembali menegak menerangkan bagaimana sikap Allah terhadap umatnya melalui sebuah perumpamaan. Dalam perumpamaan ini, Yesus memakai lukisan kebun anggur. Seperti kita ketahui bahwa bangsa Yahudi terkenal dengan kebun anggurnya. Pemilik anggur menanam pagar di sekeliling kebun anggurnya. Kemudian dia menyewakan kebunnya itu kepada para penggarap. Ketika tiba musimnya, pemilik kebun itu menyuruh hambanya untuk menerima sebagian hasil kebunnya dari para penggarap. Tetapi apa yang terjadi? Para penggarap itu malah memukul hamba tersebut. Ada tiga orang hamba yang diutus kepada penggarap-penggarap itu. Namun semuanya diperlakukan secara tidak manusiawi. Sampai akhirnya pemilik kebun itu mengutus anaknya dengan harapan para penggarap pasti lebih mau mendengarnya. Alhasil anak itu malah dibunuh oleh para penggarap itu. Melihat tindakan mereka memiliki kebun anggur marah dan membinasakan para penggarap. Saudara-saudirku yang terkasih di dalam Kristus. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur ini mau memberikan gambaran kepada kita bahwa Allah sebagai pemilik kebun anggur merupakan pribadi yang sabar. Para hambanya adalah utusan Allah sementara sang anak merucut Yesus Kristus. Yesus menggambarkan bahwa meskipun kehidupan umatnya munafik, menipu, dan tidak setia. Namun Allah tetap membuktikan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan panjang sabar. Di sini para saudara, Yesus menginginkan kita untuk taat kepada perintah Allah seperti dia juga taat kepada Bapaknya. Marilah kita mempergunakan kesabaran Allah untuk dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Hiduplah sebagai anak-anak Allah yang taat. Jangan membiarkan hawa nafsu menguasai hidup kita agar waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak menjadi sia-sia belakang. Amin. Marilah berdoa. Alah Bapak yang maaf penyabar, meskipun manusia berulang kali jatuh di dalam dosa dan tidak setia terhadapmu, engkau tetap menunjukkan kesabaranmu kepada manusia. Bahkan engkau mengutus para nabi dan Yesus Kristus Putramu untuk mengingatkan dan mempertobatkan kami. Gendati demikian, tidak jarang kami tidak mau mendengar dan menolak utusanmu sehingga kami tetap terbelenggu dalam dosa. Karena itu bantu kami agar kami senantiasa membuka diri terhadap bimbingan Putramu dan taat melaksanakan kehendaknya agar kami akhirnya mampu mempersembahkan buah-buah kebaikan dalam hidup kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Anda Bapak Putra dan Roh Kudus Amin